Dan kami akan menuju ke kantor wilayah Kementerian Agama Jakarta. Kita lihat seperti apa kondisi terkini bersama rekan kami Kevin Pakan. Kevin, sejauh ini apa informasi yang terbaru dari Kanwil Jakarta? Selamat sore Anissa dan pemirsa untuk situasi terkini di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Tiki Jakarta memang terpantau ini untuk pantauan hilal tidak terlihat karena memang kalau dilihat situasi pada malam hari cuaca kurang mendukung karena memang turun hujan dan juga rintik hujan yang cukup lama dari tadi sore hingga pada menjelang maghrib dan juga melewati maghrib pada saat ini. Dan memang untuk mengetahui secara lebih detail, lebih pasti bagaimana proses pantauan hilal tadi yang dilakukan dari pihak Kementerian Agama terutama di Provinsi Tiki Jakarta. Sudah bersama dengan kami Anissa, ada tim hisap Rukyat Kanwil Jakarta, Syarif Hidayat, selamat sore. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait dengan pantauan hilal tadi di atas gedung Kanwil Jakarta ini atau di rooftop, seperti apa Pak? Karena kalau melihat cuaca ini tidak mendukung pada sore hari ini. Seperti apa? Baik, kami sampaikan bahwa kegiatan yang kami lakukan sore hari ini di rooftop gedung Kanwil Kementerian Agama Provinsi Tiki Jakarta adalah kegiatan rutin setiap awal Ramadan dan awal Syawal. Dan saat ini kita menyambut Syawal 1445 Hijri ya. Kami lakukan kegiatan pemantauan atau observasi hilal atau Ruyatul Hilal sore hari ini. Sejak sore tadi persiapan di tempat ini, dan memang cuaca pada sore hari ini sedang tidak bersahabat dengan kegiatan kami. Artinya cuaca tadi mendung dan kemudian turun hujan lumayan panjang, bahkan hingga detik ini masih rintik-rintik gerimis. Di samping itu yang utama pandangan kami ke titik barat, yang merupakan titik pemantauan hilal sejak terbenam matahari, sunset tadi pada pukul 17.54 hingga terbenam bulan pada pukul 19.22 tadi, waktu Indonesia Barat tentunya, itu memang terhalang dengan awan atau mendung yang lumayan tebal, sehingga ini menjadi kendala kami untuk melakukan pemantauan hilal, visibilitas kami, pandangan kami tertutup ke titik posisi hilal, yang ada sebenarnya lumayan tinggi, dari ketika sunset ada di ketinggian atau altitude 6,3 derajat. Namun sekali lagi faktor cuaca tidak bisa kami harapkan, apa harapkan, artinya tertutup dengan awan tadi atau mendung, sehingga sore hari ini kami telah mengakhiri kegiatan Ruyatul Hilal di titik lokasi gedung kan, Wilkomitian Agama Provinsi DKI Jakarta ini, dengan kami nyatakan Ruyat ini berhasil tanpa melihat hilal, dan ini pastinya kami laporkan ke sidang isbat di Kementerian Agama. Demikian. Pak, kemudian sebenarnya kalau dari persyaratan, apakah memang ini mengikuti dari ketentuan Mabims, atau sebenarnya seperti apa sih Pak kalau terutama di Karangul Jakarta ini? Baik, memang kriteria yang kami gunakan untuk Ruyatul Hilal ini adalah kriteria Mabims, dan ini menjadi standar kegiatan Ruyatul Hilal di Kementerian Agama, dengan standar Mabims, yaitu standar yang telah disepakati oleh Menteri Agama, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, secara regional telah menyepakati kriteria minimum untuk imkan atau terlihatnya hilal itu adalah pada batasan ketinggian 3 terjat hilalnya, dan pada elongasi atau sudut jarak antara matahari dan bulan itu pada 6,4 terjat. Nah, sore hari ini sebenarnya kriteria tersebut sudah tercukupi, bahkan di atas dari kriteria tersebut, yaitu ketinggian hilal pada saat sunset tadi ada di 6,3 derjat, dan elongasinya ada pada 9,4 derjat, maaf kami ulang, 9,8 derjat, ini sudah di atas kriteria Mabims tersebut, artinya sudah mencukupi, namun ada faktor lain, yaitu faktor alam tadi yang tidak berpihak kepada kita saat ini. Terima kasih Pak Syarif Fideh, tentunya kita masih akan menunggu ya hasil sidang isbat dari Kementerian Agama. Terima kasih, Assalamualaikum, selamat sore Pak Syarif. Selamat malam, selamat malam. Baik, Anissa memang sampai dengan saat ini tentunya kami juga masih menunggu bagaimana hasil sidang isbat yang akan disampaikan nanti dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Seperti yang disampaikan tadi bahwa faktor cuaca ini yang masih menjadi faktor utama, mengapa dari Kementerian Kanwil Jakarta ini tidak melihat adanya pantauan hilal. Sementara yang dapat kami sampaikan, itu Anissa kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin. Pak Kan laporkan langsung dari kantor wilayah Kementerian Agama Jakarta. Selamat bertugas kembali.